Baik, kita akan membahas tentang kaki aritmia yang berasal atau yang melibatkan dari junction. Junction artinya adalah perbatasan antara atrium dengan ventricle, di mana tentu ini hal-hal yang melibatkan A-V node. Jadi sebelum kita lebih jauh, kita lagi-lagi mengulang konsep dasarnya yaitu re-entry. Nah re-entry ini terjadi karena ada unidirectional block dan re-entry itu sendiri. Kita ketahui pada sebagian besar orang di jantung itu ada khususnya di A-V node itu terdapat dua jalur konduksi. Ada jalur cepat dan ada jalur lambat. Ketika impuls berjalan dari, ketika digambar A, ketika tidak ada perbedaan konduksi, maka kedua jalur tersebut akan dieksitasi secara bersamaan. Namun apabila ada satu jalur, katakan yang jalur beta ini mengalami perlambatan, maka impuls akan turun terlebih dahulu dari jalur alpha, turun ke bawah, dan pada waktunya dia akan mengeksitasi jalur beta. Kenapa? Karena impuls dari atas berjalan lebih lambat. Ini yang disebut dengan dual A-V nodal fisiologi. Dan ini terjadi pada sebagian orang, yaitu sekitar 10-20% populasi. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika terjadi suatu ekstra stimulus yang lebih cepat dari sinus berikutnya, maka ekstra stimulus itu bisa masuk ke jalur lambat tadi. Ketika dia turun di jalur lambat, maka kemudian dia menghadapi atau kebetulan berjumpa dengan jalur cepat yang sudah pulih dari masa refraktor. Di mana kita ketahui jalur lambat itu masa refrakternya lebih cepat, jalur cepat masa refrakternya lebih lambat. Sehingga dia berputar masuk ke jalur cepat dan naik ke atas. Ketika dia mau naik ke atas, dia ketemu lagi dengan jalur lambat. Sehingga mereka membentuk sebuah putaran yang disebut dengan re-entry circuit atau re-entry mechanism. Ini tergambar dalam dua kondisi yaitu SVT-AVNRT dan SVT-AVRT. Bedanya kalau AVNRT dia melibatkan SA node saja, sedangkan, eh maaf, dia melibatkan AV node saja, sedangkan pada AVRT nanti dia melibatkan aksesori pathway. Tapi kalau kembali ke EKG, yang penting para mahasiswa bisa melihat adanya gelombang P, tidak adanya gelombang P, dan adanya kompleks KRS yang teratur, tachycardi, gelombang P jarang terlihat, dan interval R ke R-nya teratur, tidak ada gelombang P yang jelas, maka ini adalah suatu SVT. Untuk mahasiswa kedokteran, saya pikir untuk mendiagnosis sampai ke SVT sudah sangat baik, yang penting bisa membedakan dengan sinus tachycardi ataupun atrial fibrilasi. Ingat kembali, ini adalah tiga hal yang paling sering bisa kita hadapi, yaitu SVT, ST, dan atrial fibrilasi. Dan yang terakhir adalah AVRT, ini kurang lebih sama dengan konsepnya dengan AVNRT tadi, tetapi karena jalur naiknya adalah dari aksesori pathway atau bukan dari sistem konduksi, maka dia lebih lama atau lebih jauh dari sistem konduksi sehingga bisa terlihat gelombang P di belakang kompleks KRS. Tapi sekali lagi, untuk para mahasiswa yang penting Anda bisa membedakan SVT, sinus tachycardi, dan atrial fibrilasi. Baik.